Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted. Yang berasal dari Amerika. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode pertama, season kedua. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal film, kita akan dibawa flashback ketiga tahun yang lalu. Yang di saat itu, John masih menjadi seorang pria jalanan. Yang suka bertarung demi mendapatkan uang. Berkat tubuhnya adalah Mutan, ia pun mampu menahan serangan dari lawannya. Dan berhasil menghabisi lawan-lawannya dengan mudah. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Eva. Eva ini sebelumnya pernah bekerja dengan X-Men. Sebelum X-Men menghilang. Dan sekarang, ia menjadi pengacara. Namun, karena ketahuan dirinya adalah Mutan, ia pun dipecat dari pekerjaannya. Ia pun meminta John untuk memimpin markas Mutan di Atlanta. Di sini, Eva memilih John karena ia percaya dengan kemampuan yang John miliki. Kembali ke masa sekarang, Marco sedang membuat mainan untuk anaknya. Meskipun ia tidak tahu apakah Lorna dan anaknya itu masih hidup atau tidak. Karena lahiran Lorna kemarin, listrik satu kota menjadi padam. Dan hal itu menjadi trending topik yang selalu dibicarakan orang-orang. Hingga koran berita sedang membahas hal tersebut. Di sini, Reva meminta Esme bersaudara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan petugas Sentinel. Ternyata, tidak hanya Lorna, Andy juga memimpikan hal yang sama. Mimpi mereka pun sama percis. Singkatnya, di saat Jess pulang, istrinya terlihat sangat bahagia. Karena suaminya sudah tidak lagi bekerja di Sentinel. Karena istrinya ini tidak suka kalau Jess berurusan lagi dengan Mutan. Dan kini keluarga mereka berdua telah hidup dengan normal. Layaknya kebanyakan keluarga harmonis lainnya. Namun di sini, Jess mencurigai kejadian listrik mati satu kota kemarin disebabkan oleh Mutan. Istrinya menjadi marah karena Jess membahas Mutan lagi. Esok paginya, John terbayang akan perkataan Eva yang meminta ia menjaga markas Mutan tiga tahun yang lalu. Namun sekarang, markas tersebut telah hancur. Ia menganggap dirinya telah gagal menjadi pemimpin di markas tersebut. Di sini, ia menceritakan masa lalunya yang kelam kepada Claire. Yang di mana, di saat dulu, ia sempat menjadi marinir. Namun ia dipecat. Karena hal itu, ia menjadi stres dan banyak memakan obat pil penghilang stres. Untung saja, ada Eva membantunya untuk keluar dari keterpurukan tersebut. Red dan Kathleen terlibat adu cekcok karena Kathleen memutuskan untuk pergi mencari Andy sendirian. Red menegaskan kalau Andy tidak diculik. Melainkan, ia sendirilah yang pergi meninggalkan mereka. Di sini, Red mencoba memberitahukan tentang kejadian aneh yang ada di tangannya. Namun belum sempat terucapkan, Kathleen sudah pergi dari sana untuk mencari Andy. Singkat cerita, Andy sedang menjalani latihan simulasi. Satu persatu tembok berhasil ia hancurkan. Tapi tiba-tiba, ia kembali mengingat mimpinya saat bertemu dengan Lauren. Hal tersebut membuat kekuatannya menurun. Dan ia tak mampu menghancurkan tembok tersebut. Jojo mengatakan kepada Reva, kalau stimulan di tubuh Andy menurun. Alhasil, kekuatannya juga ikut menurun. Hal itu terjadi karena perasaan Andy yang saat ini sedang tidak stabil. Lalu, John, Marco, dan Kathleen terlihat menemui Eva. John memberikan flash disk yang berisikan data informasi lingkaran dalam. Eva sangat terkejut melihat John yang memiliki data informasi tersebut. Di sini, mereka bertiga meminta Eva untuk mencari tahu isi data tersebut. Marco mengatakan ia mendapatkan data tersebut dari seorang teman. Eva lalu menjawab, apakah temanmu masih hidup sekarang? Pertanyaan itu sontak membuat Marco dan yang lainnya terdiam. Andy lalu menemui Lorna. Ia mengatakan perasaannya saat ini sedang kacau. Ia tiba-tiba merindukan keluarganya. Dan ia berniat ingin bertemu dengan kakaknya. Lorna mengatakan rindu terhadap keluarga adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai Reva mengetahui perasaan Andy saat ini. Karena Reva tak ingin mereka berdua kembali ke keluarganya masing-masing. Syarat untuk bergabung ke dalam lingkaran dalam adalah mereka harus meninggalkan keluarga yang mereka miliki. Singkatnya, Andy pergi keluar dan membeli sebuah handphone. Ia pun mencoba menghubungi kakaknya. Namun, ia mengangkat ayahnya sendiri. Ia pun hanya diam dan tak berkata apa-apa. Setelah itu, ia membuang dan menghancurkan handphone tersebut. Ternyata, tindakan Andy tadi sedang dipantau oleh Fed. Dan Fed langsung memberitahukan hal tersebut kepada Reva. Di sisi lain, Jace menemui temannya yang masih bekerja di Sentinel di sebuah kafe. Ia mengatakan kalau ia curiga lonjakan listrik dan padamnya listrik satu kota kemarin hasil perbuatan dari mutan. Di sini temannya mengingatkan Jace untuk berhenti menyelidiki mutan lagi. Temannya meminta ia untuk hidup dengan normal dan menghabiskan waktu untuk keluarga saja. Atas nasihat temannya itu, sekarang fikiran Jace lebih terbuka. Di rumah, ia membuang semua barang-barang penelitiannya tentang mutan. Dan ia tidak lagi menyelidiki kasus mutan itu. Yang tentu saja hal tersebut membuat istrinya merasa sangat bahagia. Eva berhasil menyelidiki data informasi tersebut. Ia mengatakan kalau lingkaran dalam dipimpin oleh seorang wanita mutan yang bernama Reva. Reva merupakan mutan yang sangat kuat. Kembali lagi ke Andy. Ia terlihat sedang latihan seperti biasanya. Jojo mengatakan data analistik tubuh Andy sudah kembali seperti biasanya. Dan kekuatannya sudah normal kembali. Namun Andy lagi-lagi mengingat mimpi tersebut. Alhasil, ia pun tak mampu menghancurkan tembok terakhir di sana. Reva menanyakan masalah apa yang terjadi sama Andy sekarang. Esme bersaudara mengatakan Andy memiliki problem di hatinya tentang keluarga dan kakaknya. Yang dimana di saat ini, Andy sangat merindukan keluarganya. Kembali lagi ke John. Eva mengatakan ia tak bisa membantu John untuk menyerang markas lingkaran dalam. Karena ia juga tak tahu dimana letaknya. Dan juga Reva merupakan mutan yang sangat kuat. Ia lalu memberikan kontak handphone seseorang yang bernama Earth. Karena orang itu sangat mengetahui seluk-beluk kota ini. Mungkin saja Earth bisa membantu John untuk menemukan lokasi lingkaran dalam. Eva mengingatkan sekali lagi kalau Reva itu sangat kuat dan kejam. John harus berhati-hati apabila bertemu dengannya. Di sisi lain, Reva dan Esme beradu debat. Karena Esme tidak bisa membiarkan perasaan Andy merindukan keluarganya kian membesar. Apabila Andy kembali ke keluarganya, bisa-bisa lokasi lingkaran dalam akan ketahuan. Dan juga misi mereka yang akan mereka lakukan nantinya sangat memerlukan Andy. Reva pun ingin menemui Andy untuk meyakinkan hatinya kalau di sini adalah rumah dan keluarga barunya. Singkat cerita, akhirnya Andy menceritakan semuanya tentang mimpinya yang bertemu dengan Lauren. Yang dimana di mimpi tersebut, Andy tak sengaja membuat Lauren menjadi sangat takut kepadanya. Yang membuat Lauren hampir terbunuh karena dirinya. Ia juga mengatakan ingin menelpon Lauren hanya untuk mendengarkan suara kakaknya tersebut. Berhubung bukan Lauren yang mengangkat, ia pun mematikan handphone tersebut. Dan handphone itu ia buang. Ia pun sekarang mencoba melupakan keluarganya. Namun Reva mengatakan Andy tak perlu melupakan keluarganya. Reva meminta Andy untuk membuat kenangan tentang keluarganya itu sebagai dorongan agar kekuatannya bertambah. Reva meyakinkan Andy kalau Andy di sini adalah untuk membantu Reva yang akan menciptakan dunia untuk para mutan supaya aman dan damai. Apabila itu terwujud, Andy nantinya akan bisa hidup bahagia bersama keluarganya kelak. Di sisi lain, akhirnya Claire dan Lauren berhasil membawa kembali adik Christina dengan selamat. Christina tentu saja sangat bahagia bisa bertemu dengan adiknya. Karena itu merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang. Lagi-lagi, Red mengeluarkan kekuatannya tanpa ia sengaja. Karena hal itu, barang apapun yang ia pegang menjadi hancur terbakar. Dan sampai saat ini, ia belum mampu untuk mengendalikan kekuatannya tersebut. Rupanya, kekuatan Red telah kembali lagi. Yang dimana di saat dulu, ayahnya sudah menghilangkan kekuatannya. Namun sekarang kekuatannya kembali lagi. Di season 2 ini, ceritanya John dan Claire akhirnya telah berhubungan dan menjalin cinta satu sama lain. Oke, kita lanjut. Singkatnya, di saat malam, Furstasi datang menghantui perasaan John. Ia melampiaskan kekesalannya tentang semua kejadian ini dengan berlatih. Ia menganggap dirinya sangat tidak berguna. Yang tak bisa menjaga sahabatnya. Yang tak bisa menjaga Sinta. Yang tak bisa menjaga markas mutan. Dan semua hal. Andy akhirnya berhasil menghancurkan semua tembok di sana. Dan pelatihannya telah sukses. Sedangkan Marco sendiri masih meratapi kesedihannya. Ia sampai sekarang terus memikirkan Lorna dan anaknya. Ia pun memecahkan botol bir yang dipinumnya dan menyinari botol itu dengan kekuatannya ke langit. Tanpa ia sadari, ternyata sinar tersebut terlihat oleh Lorna. Lorna lalu tersenyum sambil mengatakan ke anaknya kalau ayahnya saat ini sedang mengirim salam ke mereka. Di saat ia mendekati anaknya, ternyata suhu tubuh anaknya tersebut sangat tinggi. Ia pun menjadi cemas dan panik. Dan episode 2, season 2 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini. Dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.